Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel pesona pujaan hati, jangan lupa like, sir, and subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3981 Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi, Nyonya Lewis, kamu dari mana? Nyonya Lewis tersenyum dan berkata, Saya baru saja kembali dari taman kanak-kanak. Saya tidak punya kesibukan. Saya membantu pasangan muda di Chinatown mengasuh anak-anak mereka. Charlie mengangguk dan berkata, Aku dengar dari Stephanie. Kamu baik-baik saja di sana. Ya, saya baik-baik saja. Nyonya Lewis berkata sambil tersenyum. Kegiatan kami sehari-hari hanya di Chinatown. Dan kami tinggal di komunitas Tionghoa. Kecuali iklim dan lingkungan yang berbeda. Rasanya mirip dengan di China. Pada saat ini, Claire keluar dari ruang dalam dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sayang, dengan siapa kamu video call? Charlie buru-buru melambai padanya. Claire, kemari, sapa Nyonya Lewis? Ketika Claire mendengar Charlie sedang video call dengan Nyonya Lewis, Dia bergegas, bersandar di depan Charlie, dan dengan senang hati melambai ke kamera. Nyonya Lewis, Stephanie, halo. Nyonya Lewis tersenyum dan berkata, Claire, kamu masih sangat cantik. Kapan kamu dan Charlie punya bayi? Aku masih menunggu kembali ke China untuk minum anggur bulan purnama anakmu. Claire tersipu malu. Dan berkata dengan malu-malu, Nyonya Lewis, kami, kami belum berencana punya anak. Nyonya Lewis berkata dengan serius, Sudah waktunya memiliki satu. Bahkan jika kamu menginginkannya sekarang, Kamu sudah berusia 30 tahun ketika melahirkan anak pertama dan anak kedua. Akan lebih sulit selanjutnya. Claire merasa malu. Tapi tetap setuju. Dan berkata, Oke, Nyonya Lewis, aku mengerti. Kami akan kembali bersama secepatnya. Setelah selesai berbicara, Dia menatap Charlie dengan malu-malu lagi. Dan kemudian buru-buru mengalihkan pandangannya kembali ke telepon. Nyonya Lewis sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dan dia tidak dapat menahan desahan. Saya tidak tahu apa yang salah anak-anak muda sekarang. Yang belum menikah dan yang sudah menikah. Semua tidak menginginkan anak. Aku sudah ingin memelukmu anak kalian sejak 5 atau 6 tahun yang lalu. Aku belum bisa memenuhi keinginan ini sampai sekarang. Aku menantikan kabar baik dari kalian berdua. Charlie tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Nyonya Lewis. Kami akan mewujudkan keinginanmu secepat mungkin. Nyonya Lewis lebih senang ketika mendengar ini. Dan berkata dengan cepat, Bagus, bagus. Dengan mengatakan itu, Nyonya Lewis berkata lagi, Charlie, Claire, kalian berdua pasti sangat lelah setelah tiba di hotel. Istirahatlah dulu, Bibi tidak akan mengganggumu. Saat kamu selesai dengan semua hal di Amerika, Kamu harus ingat untuk datang ke Vancouver menjenguk Bibi. Claire buru-buru berkata, Jangan khawatir, Nyonya Lewis, Saya sudah setuju dengan Charlie. Kami akan menemui kamu segera setelah masalah ini selesai. Dan kami tidak terburu-buru untuk kembali ke China. Kami akan tinggal bersamamu selama beberapa hari. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Nyonya Lewis sangat senang. Mengangguk dengan cepat dan berkata, Bagus sekali. Rumah-rumah di sini umumnya sangat besar. Rumah tempat saya dan Stephanie tinggal memiliki lima kamar tidur di lantai atas dan bawah. Kami menunggu kalian datang dan tinggal di sini sebentar. Charlie segera tersenyum dan berkata, Baiklah Nyonya Lewis. Kalau begitu sudah beres. Oke, kata Nyonya Lewis sambil tersenyum. Cepat mulai bisnis. Kita bicara di lain hari. Setelah menutup video call, Charlie mengingat pesan teks barusan. Meskipun sudah dipastikan bahwa Stephanie aman dan sehat, dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu apa tujuan pihak lain mengirim pesan teks ini. Jika itu untuk penipuan, mengapa pihak lain tidak terus menghubungi dirinya? Jika hanya lelucon, maka tingkat leluconnya agak canggung. Lagi pula, dia hanya perlu satu video call untuk memastikan apakah Stephanie benar-benar dalam bahaya. Dengan ragu, dia membuka pesan teks dan membalas ke pihak lain, siapa kamu? Tanpa diduga, informasi ini jatuh seperti batu, dan tidak ada jawaban. Bab 3.982, sampai Charlie dan Claire kembali ke kamar setelah makan malam dengan Kelly West. Orang misterius yang mengirim SMS itu masih belum membalas Charlie. Charlie juga mencoba menelpon, tetapi ponsel pihak lain tidak aktif. Charlie masih sedikit gelisah. Dia mengirim pesan teks lain ke nomor ini, yang mengatakan, Jika Anda teman Stephanie dan Anda mengingatkan saya dengan niat baik, tolong beritahu saya beberapa informasi yang lebih spesifik. Terima kasih. Ketika informasi dikirim, seperti tenggelam ke laut, Claire kurang lebih lelah setelah seharian traveling. Setelah mandi, dia tidak tahan dengan rasa kantuknya dan tertidur. Setelah mandi, Charlie membungkus dirinya dengan jubah mandi dan keluar ke teras kamar di lantai atas gedung. Melihat ribuan lampu di luar, dia memiliki perasaan campur aduk. Ini kunjungan pertamanya ke Providence, New York. Kota tempat tinggal keluarga kakeknya. Hanya berjarak 2 hingga 300 km dari Providence. Ribuan kilometer jauhnya. Wilayah Teluk San Francisco di Pantai Barat adalah tempat ibunya, Ashley Acker, belajar di Universitas Stanford. Dan lembah silikon, tempat ia menciptakan legendanya sendiri. Setelah datang ke Amerika Serikat setelah lebih dari 20 tahun, ingatan akan ibunya mengalir tak terkendali di dalam hatinya. Dia memikirkan setiap hal kecil yang dia miliki dengan orang tuanya ketika dia masih kecil. Ketika hatinya berdarah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Siapa yang membunuh orang tuanya saat itu? Dan apa motif pihak lain? Selain itu, dia juga tahu bahwa keluarga Wade tidak ada duanya di China saat itu. Dan keluarga Acker berada di puncak piramida di dunia. Dengan dua keluarga ini sebagai pendukungnya, mengapa orang tuanya bisa terbunuh? Saat memikirkan ini, Charlie memiliki perasaan campur aduk. Bahkan jika sudah memiliki sarana untuk mencapai langit, terus mengapa masih mustahil mengetahui apa yang terjadi tahun itu dan apa yang tersembunyi di baliknya. Jika dia bisa mendapatkan kembali kehidupan orang tuanya, dia bersedia menyerahkan semua yang dia miliki. Bahkan jika harus menyerahkan buku apokaliptik, dia tidak keberatan. Sayang sekali dunia ini tidak memberi dirinya kesempatan untuk bertukar. Saat menghela nafas, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia pikir itu pesan dari orang misterius itu. Tapi ternyata panggilan aneh lainnya yang dimulai dengan angka 1. Charlie menarik pikirannya, menekan tombol jawab, dan bertanya dengan waspada, Halo, siapa ini? Suara Candeler Lennart terdengar di ujung telepon. Tuan Wade, ini aku, Candeler Lennart. Charlie sedikit terkejut, dan bertanya dengan hormat, Tuan Lennart, ini sudah malam. Mengapa Anda punya waktu menelpon saya? Candeler Lennart buru-buru berkata, Kembali ke Tuan Muda Wade, ada sesuatu yang penting yang tidak bisa saya tunda. Jadi saya menelpon kamu sekarang. Charlie buru-buru bertanya, Tuan Lennart, jika ada yang penting, silakan bicara. Candeler Lennart berkata dengan sungguh-sungguh, kakekmu baru saja menelponku dan bertanya tentang pil peremajaan. Kakekku, Charlie mengerutkan kening, dan bertanya, apakah pamanku memberi tahunya tentang pil peremajaan setelah dia kembali? Ya, Candeler Lennart berkata, kakekmu berkata dia ingin membeli pil peremajaan. Dia berharap aku bisa membantunya. Charlie bertanya kepadanya, Tuan Lennart, apakah kamu bertanya kepadanya mengapa dia menginginkan pil peremajaan? Aku bertanya, Candeler Lennart berkata, tetapi kakekmu tidak nyaman mengungkapkannya. Aku berspekulasi, ada kemungkinan besar dia sendiri yang membutuhkannya. Tetapi dia tidak mau membiarkan dunia luar tahu bahwa dia saat ini dalam kondisi fisik buruk. Saat dia mengatakan itu, Candeler Lennart berkata lagi, dia menghubungi saya karena ingin tahu bagaimana saya bisa mendapatkan pil peremajaan. Tetapi saya mengatakan kepadanya, masalah ini terkait dengan rahasia, tidak nyaman mengungkapkannya, dan saya juga mengatakan kepadanya dengan jelas, jika dia ingin mendapatkan pil peremajaan, dia harus mendaftar lelang pil peremajaan tahun depan. Namun, saya khawatir dia memantau ponsel saya, jadi saya mengganti nomor ponsel yang tidak diketahui siapapun. Saya ingin melaporkannya kepada kamu. Selain itu, kamu tidak perlu menghubungi nomor lama saya, bahkan anggota keluarga saya tidak tahu nomor ini. Kalau kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, bisa hubungi saya di nomor ini. Oke, Charlie menjawab, dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Lennart. Sudah seharusnya, Candeler Lennart berkata, aku baru saja menggambar heksagram untuk kakekmu. Dia memiliki masalah baru-baru ini. Dua atau tiga tahun ke depan akan lebih berbahaya secara keseluruhan. Namun, dalam waktu singkat, tidak ada bahaya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika ada situasi terbaru, saya akan memberi tahu kamu sesegera mungkin. Bab 3.983. Oke Tuan Lennart, terima kasih banyak. Setelah menutup panggilan telepon Candeler Lennart, Charlie merenungkan dalam hatinya, Paman datang untuk membeli pil peremajaan. Sepertinya itu untuk kakek, dikombinasikan dengan heksagram Tuan Lennart. Pasti terjadi sesuatu pada tubuh kakek. Memikirkan hal ini, sebuah pikiran melintas di benak Charlie. Seharusnya dia mengkonfirmasi situasi kakek. Dan jika situasinya kritis, seharusnya mengulurkan tangan untuk membantu. Namun, mengingat pertanyaan yang dia miliki ketika dia merindukan orang tuanya barusan, Charlie merasa sedikit tidak nyaman. Keluarga Aker sangat kuat. Mengapa mereka tidak bisa menemukan kebenaran mengenai kematian orang tuanya selama 20 tahun? Selain itu, dia masih ingat ketika ikut ibunya kembali ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kerabat. Kakeknya tidak memerhatikan ibunya dengan baik. Setiap kali ibunya memaksakan diri untuk menyapa kakek nenek-kakek nenek, ibunya menangis diam-diam saat kembali ke kamar. Ada pun sikap keluarga kakek terhadap ayahnya bahkan lebih buruk. Saat ayahnya dating selama-selama beberapa hari, kakek jarang berbicara dengan ayahnya. Jadi, memikirkan hal ini, Charlie mengeluh kepada kakeknya sampai batas tertentu. Karena dia membutuhkan pil peremajaan sekarang, dan situasinya tidak mendesak, biarkan dia mendaftar lelang tahun depan. Dengan kekuatan finansialnya, tentunya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan pil peremajaan di pelelangan. Selain itu, Charlie masih memikirkan Stephanie. Dia selalu merasa bahwa pesan teks peringatan itu tidak mungkin dibuat tanpa alasan jelas. Jadi, dia menunggu pihak lain membalas. Namun, hingga keesokan pagi, belum ada jawaban dari orang misterius itu. Claire masih tidur nyenyak di tempat tidur. Charlie menelpon dan meminta pelayan membawakan sarapan ke kamar. Setelah itu, sebelum Claire terjaga, Charlie menambahkan sedikit pil peremajaan ke dalam gelas susunya untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Karena efek dari pil peremajaan terlalu jelas, Charlie tidak berani menambahkan terlalu banyak sekaligus. Dia membiarkan Claire meminum pil peremajaan selangkah demi selangkah sampai bulan depan. Setelah Claire bangun dan sarapan, dia merasa segar kembali. Kelelahan fisik kemarin sudah hilang seketika. Bukan hanya itu, dia bahkan merasa tubuhnya penuh kekuatan. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan keraguannya kepada Charlie. Dan Charlie hanya mengaitkan semua ini dengan tidur nyenyaknya tadi malam. Setelah itu, Charlie mengganti pakaiannya, meninggalkan hotel bersamanya, dan berjalan ke sekolah desain Rode Island untuk melapor. Sekolah desain Rode Island berada tepat di sebelah Hotel Hilton. Hanya ada satu dinding antara hotel dan sekolah. Hanya perlu beberapa menit berjalan kaki ke sekolah. Saat ini, pintu masuk utama Rode Island School of Design telah menggantungkan spanduk kelas master di dunia. Bahkan terlihat banyak reporter media terkait desain melakukan wawancara dan pengambilan gambar. Media memerhatikan kelas master ini bukan hanya karena banyak desainer papan atas dunia menjadi tutor pribadi. Dan bahkan di antara para siswa, ada banyak desainer yang sudah cukup terkenal di seluruh dunia. Di kalangan desain, ini bisa dibilang sebagai acara besar mutlak, sehingga menarik banyak perhatian. Selama proses pendaftaran, Claire mengenali banyak desainer terkenal. Awalnya, dia tidak bisa menahan diri dan ingin meminta tanda tangan mereka dan foto bersama. Untungnya, Charlie terus mengingatkannya bahwa orang-orang ini akan menjadi teman sekelasnya. Agar Claire tidak menurunkan statusnya seolah-olah lebih rendah dari yang lain. Setelah Charlie menemani Claire menyelesaikan semua prosedur pendaftaran, hari sudah siang. Keduanya kembali ke hotel untuk mengambil mobil dan berjalan-jalan ke pusat Providence. Mereka ingin mengenal kota tempat mereka akan tinggal lebih dari sebulan. Di pusat kota, Charlie memilih restoran barat yang relatif mewah dan makan siang bersama Claire. Saat keduanya sedang makan siang, Charlie menerima pesan teks lain di ponselnya. Dan ternyata dari orang misterius itu, Charlie dengan cepat membuka pesan itu, isi pesan teks itu berbunyi, Stephanie dalam bahaya, sangat mendesak. Tolong datang ke Vancouver secepatnya. Bab 3984. Melihat pesan teks ini, Charlie mengerutkan kening, dan segera menelpon pihak lain. Namun, suara prompt segera datang dari telepon, memberi tahunya bahwa telepon tidak aktif. Ini membuat Charlie merasakan semacam kemarahan karena digoda. Jadi, dia segera berdiri dan berkata kepada Claire, Sayang, aku akan keluar menelpon. Claire melihat ekspresi Charlie salah dan ingin bertanya mengapa. Tetapi dia takut menunda urusan Charlie. Dia mengangguk dan berkata dengan lembut, Silakan. Charlie keluar dari restoran, dan di tempat tidak ada orang. Dia langsung menelpon Porter. Begitu telepon tersambung, dia langsung berkata kepada Porter, Porter, saya punya nomor yang perlu kamu periksa. Cari tahu siapa yang menggunakan nomor ini dan di mana orang itu berada. Lokasinya harus seakurat mungkin. Porter berkata tanpa ragu, Tuan Wade, tolong beri tahu bawahan nomor yang ingin saya periksa. Saya akan meminta anak buah saya memeriksanya. Charlie segera memberi tahu Porter nomornya. Hanya tiga menit kemudian, Porter menelpon Charlie. Setelah terhubung, Porter berkata, Tuan Wade, saya sudah meminta anak buah memeriksa nomor telepon yang Anda kirimkan. Ini nomor ponsel Kanada, dan operatornya Bell Communication. Namun, ini adalah kartu telepon seluler prabayar anonim. Saya tidak dapat menemukan informasi spesifik pengguna. Kartu ini dapat dibeli oleh siapa saja di Kanada. Ya, mungkin perlu waktu mencari tahu siapa itu. Dan itu akan sangat sulit. Porter menjelaskan lagi. Saya telah meminta bawahan saya mencoba menentukan lokasi spesifik pihak lain berdasarkan informasi stasiun pangkalan yang digunakan oleh pihak lain. Tetapi untuk menentukan koordinat spesifiknya, pihak lain harus tetap terhubung ke jaringan setidaknya selama satu atau dua menit. Dia sangat sadar akan pengintaian. Tidak perlu lebih dari 30 detik baginya untuk terhubung ke jaringan setiap kali dia memulai. Kita hanya bisa mengetahui perkiraan lokasinya. Charlie buru-buru bertanya. Di mana perkiraan lokasinya? Porter menjelaskan. Base station yang digunakan oleh pihak lain terletak di dekat Chinatown di Vancouver, Kanada. Radius jangkauan sinyal base station paling banyak 2 km lebih. Kami hanya dapat memastikan bahwa pihak lain berada di daerah pecinan. Lokasi tepatnya belum bisa ditentukan. Charlie terkejut ketika mendengar ini. Jika pengguna ponsel ini tidak berada di Vancouver, dia akan berasumsi bahwa ini hanya semacam lelucon atau tahap pemanasan dari penipuan. Terlepas dari motif pihak lain, setidaknya dia tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap Stephanie. Namun, bawahan Porter menemukan lokasi pengguna ponsel tersebut di pecinan Vancouver. Maka ini membuktikan bahwa pengguna ponsel ini ada di sisi Stephanie. Ini membuat Charlie gugup lagi. Jadi, dia bertanya kepada Porter. Apakah ada cara menentukan lokasi spesifik lawan secepat mungkin? Setidaknya kurangi akurasi hingga dalam radius 100 meter. Porter menjelaskan. Tuan Wade, jika Anda ingin mengurangi akurasi posisi hingga dalam radius 100 meter, pihak lain harus terus terhubung ke jaringan setidaknya selama 1 atau 2 menit. Sehingga memungkinkan meneruskan data antara dia dan beberapa stasiun pangkalan. Untuk secara akurat menemukan posisinya, jika pihak lain hanya melakukan booting selama 30 detik setiap kali, secara teknis tidak mungkin mencapai penentuan posisi yang akurat. Setelah mendengarkan penjelasan Porter, Charlie tahu bahwa kebiasaan pihak lain selalu mematikan telepon setelah mengirim pesan. Ini pasti untuk menghindari pemosisian stasiun pangkalan. Dan tampaknya metode ini memang sangat efektif. Jadi dia bertanya kepada Porter. Apakah kamu punya orang di Kanada? Porter berkata dengan malu. Tuan Wade, ruang lingkup utama kegiatan Istana Wanlong adalah Timur Tengah dan Afrika. Amerika Utara adalah wilayah kelompok tentara bayaran Amerika dan beberapa geng luar negeri. Kami tidak ikut campur di sana. Porter berkata lagi, Tetapi jika Anda membutuhkan, saya akan mengirim seseorang ke sana sekarang. Charlie ragu-ragu, Jika situasi Stephanie saat ini sangat mendesak, maka tidak ada ruang untuk penundaan. Bab 3.985 Dan jika Porter mengirim orang dari Timur Tengah ke Vancouver, jarak penerbangan saja akan melebihi 10.000 km. Dia tidak memiliki koncorde, dan butuh lebih dari 10 jam untuk sampai paling cepat. Dengan cara ini, jika terjadi kesalahan pada Stephanie dalam 10 jam ini, tidak ada yang bisa membantunya. Jadi, yang paling dekat dengan Stephanie adalah dirinya sendiri. Lagi pula, jika dia kesini sendiri, hanya butuh waktu 4 jam. Dia bisa menyewa Gulfstream G650 dan bisa sampai dalam waktu 3 jam. Oleh karena itu, Charlie sudah membuat keputusan. Dia sendiri akan segera pergi ke Vancouver. Dia juga khawatir jika orang yang mengirim pesan teks mencoba mengalihkan harimau dari gunung. Akan berbahaya bagi istrinya Claire untuk tinggal di Amerika Serikat sendirian. Namun, berpikir bahwa orang yang mengirim pesan teks ada di sisi Stephanie. Jadi meskipun kemungkinan target pihak lain adalah Claire, itu juga sangat kecil. Namun demi kehati-hatian, Charlie tetap berkata kepada Porter. Porter, Tolong segera atur beberapa prajurit wanita dari Istana Wanlong datang ke Amerika Serikat. Jarak penerbangan ke Pantai Timur Amerika Serikat hanya 6.000 km. Setelah tiba, bantu aku diam-diam melindungi istri Cook Claire. Porter segera berkata, Tidak masalah, Tuan Wade, saya akan segera mengaturnya. Setelah selesai berbicara, dia bertanya lagi, Tuan Wade, Apakah Anda akan pergi ke Kanada sendiri? Ya, Charlie berkata, Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengurusnya. Charlie menutup telepon Porter. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah meminta kakeknya mengoordinasikan jet bisnis untuknya. Meskipun keluarga Wade tidak dapat memiliki jet bisnis sendiri di seluruh dunia, mereka setidaknya memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penyawaan jet bisnis besar. Sehingga mereka bisa segera membantu Charlie mengoordinasikan Gulf Stream G-650. Dan dia dapat terbang dari Bandara Greenfield di Providence dalam waktu singkat. Jadi, Charlie segera kembali ke restoran. Sebelum dia duduk, Claire yang berada di seberangnya bertanya dengan hati-hati, Suamiku, apakah ada yang salah? Charlie ragu-ragu sejenak, mengeluarkan ponselnya, membuka rekaman pesan teks dengan orang misterius itu. Dan mendorongnya ke depan Claire. Setelah Claire selesai membacanya, wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Dia berkata, Stephanie ada di Kanada. Dan dia menjalankan tokos walayan atas namanya sendiri. Siapa yang ingin mengganggunya? Charlie menggelengkan kepalanya. Dan berkata, Saya tidak tahu. Saya masih tidak yakin apakah pihak lain sedang mengerjai atau sesuatu benar-benar terjadi. Claire buru-buru berkata, Kalau begitu, apakah kamu ingin memberi tahu Stephanie untuk lebih berhati-hatu? Kalau tidak berhasil, dia bisa datang ke Amerika Serikat bersama Nyonya Lewis dan tinggal bersama kita. Charlie berkata, Jika itu benar, tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan menghindarinya secara membabi buta. Nyonya Lewis dan Stephanie baru saja menetap di Vancouver dan berintegrasi ke dalam masyarakat di sana. Dan mereka diminta untuk pergi karena beberapa peringatan melalui pesan teks. Ini terlalu terburu-buru untuk mereka. Kita tidak bisa meminta mereka berimigrasi lagi hanya karena beberapa pesan teks. Juga, Claire menghela nafas. Dan berkata, Mengapa kita tidak pergi dan melihat mereka dulu? Charlie berkata, Kelas master akan secara resmi dimulai lusa. Jangan khawatir tentang itu. Saya bisa pergi ke sana sendiri. Saya akan mengantar kamu kembali ke hotel. Coba tidak keluar sampai pagi hari lusa. Claire bertanya dengan gugup. Sayang, kamu pergi sendiri. Bagaimana kalau kita memanggil polisi? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, Lebih baik aku pergi sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Apakah kamu tidak tahu keahlianku? Orang biasa bukan lawanku. Charlie berkata lagi, Selain itu, Saya pikir Stephanie tidak menemui masalah serius. Paling-paling itu hanya preman yang memungut biaya perlindungan dan sejenisnya. Claire berkata dengan wajah cemas, Kalau begitu aku tidak percaya kamu pergi sendiri. Atau aku akan pergi bersamamu. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau kamu ikut bersamaku, Kamu tidak akan membantu apapun. Kalau ada masalah, Kamu justru membuatku kesulitan. Kalau aku sendirian untuk melindungi kalian berdua, Aku mungkin tidak bisa menanganinya. Cara terbaik adalah kamu menunggu di hotel. Dan aku akan segera kembali setelah masalah ini selesai. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata dengan tegas, Itu kesepakatannya. Aku baru saja membeli tiket untuk keberangkatan dalam satu jam. Aku mengantarmu kembali ke hotel dulu. Lalu langsung ke bandara. Bab 3.986. Melihat Charlie telah mengambil keputusan. Claire tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia mencoba membujuknya. Itu tidak akan berguna. Dia berkata dengan patuh, Oke, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Charlie mengangguk. Berdiri dan berkata, Sayang, Ayo kita kemasi barang-barangnya. Maaf kamu harus kembali ke hotel dan makan di hotel. Claire berkata dengan cepat, Jangan khawatirkan aku. Langsung saja ke bandara. Aku bisa naik taksi sendiri. Tidak. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku khawatir kamu kembali sendiri. Aku mengantarmu kembali ke kamar. Setelah kamu kembali, Jangan keluar lagi. Melihat desakan Charlie. Claire tidak punya pilihan selain mengangguk. Charlie meminta pelayan untuk mengepak barang-barang. Lalu mengantar Claire kembali ke hotel dengan Audi A6 Touring Edition sewaan. Untuk berhati-hati, Charlie mengirim Claire kembali ke kamar. Dan mengatakan kepadanya, Sayang, Kamu kunci pintunya. Jangan keluar jika kamu tidak membutuhkannya. Oke, Claire dengan cepat setuju. Lalu meraih tangan Charlie. Dan memohon, Suamiku, Kamu harus berhati-hati. Jangan berani ketika kamu menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Segera hubungi polisi atau kedutaan untuk meminta bantuan. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Istriku, Tidak akan terjadi apa-apa. Jika itu alarm palsu, Maka aku akan kembali setelah satu putaran. Hump, Claire menjabat tangan Charlie dengan penuh semangat. Dan berkata, Hati-hati. Baik, Setelah Charlie melihat Claire menutup pintu, Dia bergegas ke bandara. Gulfstream G650 yang disiapkan oleh Jeremia sudah menunggu di bandara. Pesawat penumpang ini hampir mencapai kecepatan suara. Saat ini merupakan pesawat penumpang sipil tercepat yang dapat ditemukan Charlie. Ketika Charlie naik ke pesawat, Sudah hampir pukul 1.40 siang waktu New York. Berkat perbedaan waktu 3 jam antara Providence dan Vancouver, Saat pesawat Charlie mendarat di Vancouver, Baru pukul 2 siang waktu setempat. Setelah turun dari pesawat, Charlie langsung naik taksi dan langsung menuju Chinatown-Vancouver. Dalam perjalanan ke Chinatown, Charlie mengirimi Stephanie pesan Wechat. Di Wechat, Charlie bertanya padanya, Stephanie, Tolong kirimkan saya alamat spesifik toko serba ada kamu. Saya akan mengirim beberapa oleh-oleh Orus Hill untuk kalian. Jika Charlie menawarkan untuk memberi Stephanie sesuatu sebelumnya, Stephanie tidak akan pernah menerimanya. Karena dalam pikiran Stephanie, Charlie hidup sangat keras. Ketika dia meninggalkan panti asuhan untuk bekerja pada usia 8, dia sangat menderita. Setelah menikah dan memasuki keluarga Wilson, semua meremehkan dirinya. Belakangan, dia mengabdikan dirinya untuk mengobati penyakit Nyonya Lewis. Namun, sejak Stephanie datang ke Kanada bersama Nyonya Lewis, dia mendengar tentang identitas Charlie dari Nyonya Lewis dan mengetahui bahwa Charlie adalah tuan muda dari keluarga Wade. Jadi, ketika dia menerima pesan wechat dari Charlie ini, dia sama sekali tidak sopan kepada Charlie. Dia langsung mengirim alamat ke Charlie dan juga berkata sambil tersenyum, Terima kasih kakak Charlie. Saya ingin makan bebek asin yang dikemas dalam kemasan plastik. Bisa disimpan lama dan bisa dikirim jarak jauh. Charlie langsung setuju, lalu melirik alamatnya. Dia berkata kepada pengemudi, ke jalan Hastings 0, 47. Setelah selesai berbicara, dia meneruskan alamatnya ke Isaac dan berkata, Beli banyak barang dan makanan khas Aorus Hill dan kirimkan ke alamat ini. Kirim secara teratur di masa mendatang. Isaac segera menjawab, Tuan muda, jangan khawatir, kami akan mengirimkannya setiap bulan. Setengah jam kemudian, taksi Charlie melewati Gapura bergaya Cina dan melaju ke pecinan Vancouver. Begitu dia memasuki Chinatown, Charlie merasa seolah-olah dia telah kembali ke China dalam sedetik. Bab 3987, pintu-pintu bangunan menghadap ke kedua sisi jalan Chinatown. Ada berbagai nama papan yang tergantung tinggi di kedua sisi bangunan. Hampir semuanya berbahasa China. Selain itu, hampir semua wajah Tionghoa ada di kedua sisi jalan. Sangat sedikit orang asing di sini, membuat orang merasa seolah-olah berada di jalanan Tiongkok. Pecinan Vancouver adalah salah satu pecinan paling terkenal di dunia dan salah satu pecinan terbesar. Di kota ini, orang Cina berjumlah 21% dari seluruh populasi. Artinya, satu dari setiap lima orang di Vancouver adalah orang Cina. Dan Chinatown adalah tempat dengan konsentrasi orang Tionghoa yang tinggi. Jadi wajar jika tidak melihat orang asing di sini. Jalan Hastings yang dituju Charlie adalah kawasan paling makmur dan inti dari Chinatown. Ketika taksi melaju ke jalan ini, kepadatan yang ramai di sekitarnya semakin seru. Karena arah perjalanan, pengemudi memarkir mobilnya di seberang jalan Hastings nomor 47. Setelah Charlie membayar dan keluar dari mobil, dia langsung melihat etalase yang disebut Yulin Store di seberangnya. Ini adalah tos serba yang dikelola oleh Nyonya Louis dan Stephanie. Etalasenya terlihat tidak terlalu besar. Dari segi lebarnya hanya terdapat satu jendela kaca di samping pintu kaca ganda. Selain itu, terlihat juga bahwa toko ini baru saja direnovasi dan kebersihan secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada toko lain di sekitarnya. Di toko serba ada saat ini, ada banyak orang yang berbelanja. Charlie bahkan bisa melihat Stephanie yang sedang sibuk di depan mesin kasir. Dia sengaja berdiri lebih lama dan hanya setelah gelombang pelanggan di toko selesai check out, dia tersenyum tulus dan berjalan menuju toko. Pada saat ini, Stephanie sedang mengatur uang tunai di mesin kasir. Ketika dia mendengar suara pintu terdorong, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, Selamat datang! Di samping rak-rak di toko, seorang gadis yang sedang merapikan rak dengan membelakangi Charlie juga berkata dengan manis, Selamat datang! Charlie melihat bahwa mereka berdua terlalu sibuk untuk mengawasinya. Dia langsung memilih sepotong permen karet dari rak, lalu menyerahkan permen karet itu kepada Stephanie. Stephanie sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk melihat ke atas. Dia hanya berkata karena kebiasaannya, Hai, 1 dolar. Charlie dengan santai mengeluarkan koin 1 yuan dan meletakkannya di depan Stephanie. Ini adalah koin Renminbi RMB dengan nilai nominal 1 yuan. Hampir setara dengan 2 sen dolar kanada menurut nilai tukar. Ketika Stephanie koin melihat 1 yuan, dia mengangkat kepalanya tanpa daya dan berkata, Tuan, apakah Anda tidak salah mengambil? Belum berbicara, Stephanie melihat Charlie selesai dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dia tercengang karena terkejut dan dia kembali sadar setelah beberapa saat dan berteriak dengan keras, Ya Tuhan, kakak Charlie, mengapa kamu di sini? Dengan demikian, seluruh tubuhnya melonjak dari meja kasir. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Charlie dan berkata dengan terkejut dan gembira, Tidakkah kamu bilang akan datang setelah kakak Claire menyelesaikan kelasnya? Ada apa? Mengapa hari ini? Charlie berkata sambil tersenyum. Kakak iparmu Claire yang ada di kelas, bukan aku. Saya tidak memiliki pekerjaan di Amerika Serikat, jadi aku datang menemuimu dulu. Ya Tuhan, Stephanie memeluk Charlie dengan penuh semangat dan menari beberapa kali, lalu mengangkat telepon dan berkata, Saya akan menelpon Nyonya Lewis dan melihat kabar baik. Charlie buru-buru berkata, Nyonya Lewis pasti pergi ke taman kanak-kanak untuk membantu, kan? Ya, Stephanie mengangguk dan berkata, Nyonya Lewis ada di tempat penitipan anak dari jam 1.30 sampai pukul 6.30 sore. Charlie berkata, Kalau begitu, jangan beri tahu dia, biarkan dia sibuk dulu, agar tidak terganggu. Toh aku tidak akan pergi hari ini. Saya bisa menunggunya di toko. Stephanie terkikik, mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu kamu bisa menunggu di toko dan memberikan kejutan. Mengatakan itu, Stephanie dengan cepat melambai kepada gadis di toko yang sedang merapikan rak. Claudia, cepat kencan. Ini saudara Charlie yang kuberitahukan padamu selama ini. Gadis bernama Claudia berbalik, memandang Charlie. Dia memegang tangannya dengan sopan dan berkata dengan malu-malu, Tuan Wade, Halo. Bab 3988, Charlie melihat Claudia baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dan dia tampaknya ras campuran timur-barat, dengan mata biru, bulu mata panjang, hidung mancung, dan batang rambut coklat kehitaman. Ciri wajahnya terlihat nyaris tanpa celah. Namun, meskipun ciri wajahnya sangat cantik dan bentuk wajahnya sempurna hanya ada bekas luka bakar di pipi kanan sampai kepingitnya. Bekas luka itu sangat jelas. Seluruh kulitnya benar-benar dipelintir menjadi bola, yang mengejutkan dan bahkan menakutkan. Claudia juga sengaja berbelok ke samping, berusaha agar Charlie tidak melihat bekas luka di sisi mencurigakan. Dia bahkan menarik kerahnya, berusaha memblokirnya sebanyak mungkin. Charlie memandang Claudia dan berkata dengan sopan, Halo Claudia, bahasa mandarinmu sangat bagus. Claudia sedikit mengangguk, dan berkata dengan lembut, Terima kasih, Tuan Wade atas pujianmu. Stephanie di samping memperkenalkan, kakak Charlie, Dia karyawan nomor dua di toko kami, Claudia Dinosio. Dia keturunan Cina, Ibu Claudia orang Cina dan ayah orang Italia. Dia belajar bahasa Cina dari ibunya sejak kecil. Dia sangat fasi berbahasa mandarin, hampir tidak berbeda dengan kami. Jadi begitu, Charlie sedikit mengangguk, berpikir. Pada saat ini, Claudia berkata kepada Stephanie dengan sedikit guguk, Nona Stephanie, Saya tidak punya roti potong, Saya akan pergi ke gudang di belakang dan mengambilnya. Stephanie mengangguk dengan cepat dan berkata, Oke, silakan. Claudia berbalik dan pergi ke gudang. Stephanie berbisik di telinga Charlie. Kakak Charlie, Kepribadian Claudia relatif tertutup. Ada musibah kebakaran di rumahnya. Orang tua dan dua adik laki-lakinya semua terbakar sampai mati. Wajah dan dampaknya terbakar parah. Dia selalu sedikit tidak percaya diri. Tetapi dia sangat baik hati. Dan dia mampu menanggung kesulitan dan bertahan hidup dan kerja keras. Charlie mengangguk. Dan tidak bisa menahan desahan. Tampaknya pengalaman hidup gadis ini cukup tidur. Ya, Stephanie menghela nafas pelan. Dan berkata, Dia satu-satunya yang tersisa di keluarganya sekarang. Teman sekelasnya sering menyeringai. Jadi dia putus sekolah. Sekarang dia bekerja di toko kami. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu merekrutnya. Ini Nyonya Lewis. Stephanie berkata, Saat ibunya masih hidup, Kadang-kadang dia akan bertemu. Jadi dia mengirim adik laki-lakinya ke taman kanak-kanak. Dan berteman dengan Nyonya Lewis. Dan ibunya berasal dari Aorus Hill. Mereka berdua bisa dianggap sebagai satu kampung halaman dalam arti sebenarnya. Jadi Nyonya Lewis dan dia dapat mentransformasikannya dengan baik. Tetapi tidak disangka akan mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Stephanie melanjutkan. Setelah kecelakaan di rumah Claudia, Dia menghilang selama hampir setengah bulan. Nyonya Lewis terus mencarinya. Setelah dia kembali, Nyonya Lewis ditahan di rumah. Saat itu, Claudia tidak berani keluar untuk melihat orang lain. Dan dia tidak bersekolah. Belakangan, Dia tidak mau terus di rumah setiap hari. Dia meminta datang ke toko untuk membantu. Nyonya Lewis merasa ini juga akan membantu keluar dari bayang-bayang musik bah secepat mungkin. Jadi, Biarkan dia datang. Charlie mengangguk sambil berpikir. Saat ini, Claudia keluar dengan setumpuk roti iris. Dan Stephanie maju untuk membantu. Charlie melihat beban kerjanya tidak terlalu besar. Jadi dia tidak membantu. Charlie berbalik dan berjalan ke pintu toko. Charlie berdiri diam di pintu. Mengeluarkan sebatang permen karet yang baru saja diambilnya. Lalu dengan lembut membukanya dan memasukkannya ke mulut. Sambil mengunyah. Dia melihat sekeliling. Jalan Hastings penuh dengan kehidupan. Ada berbagai toko dengan papan nama Cina di mana-mana. Kebanyakan adalah toko dan restoran kanton. Bab 3989. Di area pejalan kaki di kedua sisi jalan banyak terdapat food truck kecil keliling. Ada yang menjual pancake dan buah-buahan. Ada pula yang menjual roujiamo. Burger khas Cina. Meski sudah lewat jam makan siang, para pedagang masih terlihat sibuk melayani. Charlie berhenti dan melihatnya sebentar. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa kehidupan di sini nyaman dan damai. Dia sama sekali tidak bisa melihat di mana bahayanya. Pada saat ini, beberapa pria dan wanita yang terlihat seperti siswa sekolah menengah, berusia 17 atau 18 tahun, datang bersama-sama ke pintu toserba. Mereka melewati Charlie, membuka pintu dan masuk. Charlie melirik ke belakang. Dan pemimpinnya adalah seorang gadis Asia dengan rambut pirang panjang. Diikuti oleh seorang anak laki-laki Asia yang trendy dan mewah. Keduanya bergandengan tangan seperti pasangan. Dan di belakang pria dan wanita ini, ada dua gadis dengan gaun warna-warni. Salah satunya bahkan memakai cincin bibir. Kesan pertama Charlie tentang orang-orang ini adalah bahwa mereka tampak seperti remaja yang umumnya bermasalah di kota-kota tingkat ketiga dan kelima di Tiongkok. Mereka berempat memasuki toserba. Dan gadis yang memimpin langsung berkata, Hei, ambilkan Malboro untukku. Stephanie berbalik. Melihat anak-anak ini, dia langsung mengerutkan kening. Dan berkata dengan dingin, Provinsi BC memiliki peraturan hanya orang yang berusia di atas 19 tahun yang boleh membeli rokok. Gadis yang memimpin meringkuk bibirnya dan berkata dengan jijik, Saya sudah berusia 19 tahun. Stephanie berkata dengan ringan, Kalau begitu tolong tunjukkan kartu kesehatanmu. Gadis yang memimpin berkata dengan nada menghina, Saya tidak punya kartu kesehatan. Saya berusia 19 tahun ini. Kalau kamu tidak percaya, Tanyakan pada wanita jalang itu. Setelah itu, Dia menunjuk ke Claudia di samping Stephanie. Dan berkata dengan provokatif, Hei, jalang cacat. Kemari dan beritahu wanita ini. Apakah aku sudah berusia 19 tahun ini? Claudia sedikit gugup, Tetapi berkata dengan tegas, Jika saya ingat dengan benar, Kamu seharusnya baru berusia 18. Setelah selesai berbicara, Dia memandang Stephanie dan berkata dengan serius, Saudari Stephanie, Jika kita menjual rokok kepadanya, Menurut Undang-Undang Provinsi BC, Toko kita akan didenda hingga 50 ribu dolar Kanada. Stephanie mengerutkan kening dan berkata, Saya meminta kalian fokus belajar saja. Jangan datang ke sini untuk mencari masalah. Silakan pergi. Kalian tidak diterima di sini. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Claudia. Dan berkata dengan dingin. Benar saja. Dia pelacur. Dia biasanya suka mencuri pusat perhatian menyaingi diriki di sekolah. Sekarang dia cacat dan sangat menjijikan. Aku hanya ingin membeli rokok. Jangan membuat masalah dengan saya. Jangan pelit. Setelah selesai berbicara, Dia menyilangkan bahunya dan melihat ke anak laki-laki di sebelahnya. Dan berkata dengan ekspresi jijik. Kamu buta. Kamu diam-diam menyukai jalang ini. Kamu menulis beberapa surat cinta untuknya di belakang punggungku. Sepertinya dia bahkan tidak membalas suratmu. Mungkin dia sama sekali tidak memperhatikanmu. Sekarang dia cacat. Apa kamu ingin putus denganku dan ingin mengejarnya lagi? Kalau dia setuju. Mungkin dia akan mengatakan ya. Anak laki-laki itu berkata dengan agak malu. Ya nah. Itu masa lalu. Memang benar aku buta sebelumnya. Aku tidak akan tergoda oleh orang seperti ini lagi. Ketika Claudia mendengar ini. Dia langsung berkata dengan suara dingin. Hagrid Linsjesan. Berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Aku tidak pernah merayumu. Aku bahkan tidak membuka surat yang kamu tulis kepadaku sebelum aku mengembalikannya kepadamu. Kamu. Aku harap sebagai anak laki-laki. Ketika kamu berbicara. Setidaknya memiliki tanggung jawab paling dasar yang harus dimiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki bernama Hagrid langsung tersipu. Tetapi gadis di sampingnya dengan sinis berkata. Oh, Hagrid. Saya belum pernah membaca surat yang kamu tulis kepada orang lain. Apakah kamu tidak malu? Poin kuncinya sekarang dia cacat dan jelek. Dan dia masih meremehkanmu dan masih bisa menamparkan wajahmu. Apa gunanya kamu hidup? Kalau aku jadi kamu. Aku tahan dipukul sampai mati. Stephanie berkata saat ini. Silakan keluar kalau kamu ingin bunuh diri. Jangan pukul dia di toko saya. Saya tidak menyambut kalian di sini. Berengsek. Gadis itu membentaknya dengan keras. Kamu pemilik toko ini. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Percaya atau tidak. Aku akan menutup tokomu dalam hitungan menit. Bab 3.990. Menghadapi provokasi dari gadis itu. Stephanie berkata dengan tenang. Saya peringatkan. Kalau kamu tidak meninggalkan toko ini. Saya akan memanggil polisi. Memanggil polisi. Gadis itu mengerutkan bibirnya dan berkata. Laporkan saja. Setelah kamu melapor ke polisi. Percaya atau tidak. Aku akan menelpon dan meminta ayahku untuk membeli semua toko di sini. Kamu bisa pergi besok dengan ekormu di antara kedua kakimu. Stephanie bertanya dengan suara dingin. Apa? Hebat menjadi kaya. Saya menyewa toko ini selama 5 tahun. Kalau kamu ingin mengusir saya. Dengan membayar uang yang sudah saya investasikan untuk pembukaan toko dan ganti rugi sewa. Saya bisa pindah kapan saja. Tergantung apakah kamu bisa membayar atau tidak. Gadis itu berkata dengan jijik. Kakak, saya pikir kamu tidak muda. Tetapi kamu benar-benar naif. Percaya atau tidak. Setelah saya meminta ayah saya membeli toko ini. Ada 10 ribu cara untuk membuat kamu tidak bisa membuka toko lagi. Dan kamu tidak akan mendapatkan kembali sepeserpun dari semua investasi kamu. Kalau kamu tidak yakin. Sewa saja pengacara untuk mengajukan gugatan. Ayah saya bisa menghabiskan satu ratusan dolar setahun untuk menyewa pengacara. Saya ingin lihat bagaimana kamu bertarung dengan saya. Setelah selesai berbicara. Dia menunjuk ke arah Claudia lagi. Dan berkata kepada Stephanie. Kalau tokomu masih ingin buka. Usir jalan ini keluar. Selama jalan ini masih bekerja di tokomu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Claudia bertanya dengan marah. Yana holis. Saya tidak pernah mengganggu kamu. Mengapa kamu mengincar saya kemana-mana. Jika saya ingat dengan benar. Kamu orang yang selalu mengejar saya setiap hari saat orang tua saya masih hidup dan mengatakan ingin menjadi saudara saya. Kalau saya tidak setuju kamu tidak perlu bersikap keras pada saya. Kan? Gadis pemimpin kawanan ini bernama Yana holis. Ketika dia mendengar ini. Berkata dengan ekspresi jijik. Dulu aku berpikir ayahmu orang mampu. Dan aku sangat memikirkanmu. Jadi aku ingin menjadi saudara angkat denganmu. Tapi tidak aku sangka. Ayahmu akan mati. Saya beritahu. Saya selalu meremehkan kamu. Dan ayahmu adalah seorang gangster sialan dan dia mafia Italia yang terkenal. Kamu selalu berpura-pura menjadi siswa baik sepanjang hari. Saat dia mengatakan itu. Yana menatap Claudia dengan jijik lagi. Dan berkata dengan dingin. Juga, hal yang paling membuatku kesal adalah kamu merayu laki-lakiku. Kamu bahkan tidak bertanya-tanya di lingkaran sekolah. Siapa laki-laki saya? Perempuan jalan mana yang berani merayu pacarku? Claudia mengepalkan tinjunya dan mengucapkan kata demi kata. Saya sudah bilang. Saya tidak pernah merayu pacarmu. Pacarmu yang terus melecehkan saya. Saya mohon kamu mengklarifikasi fakta terlebih dahulu. Yana berseru. Sialan. Jika kamu tidak genit sepanjang waktu. Jalang. Bagaimana pacarku bisa tergoda olehmu? Setelah selesai berbicara. Dia memelototi anak laki-laki di sampingnya. Dan berteriak dengan marah. Hagrid tampar wajahnya dengan keras. Momomomong. Jambak rambutnya. Aku mau lihat apa yang akan dia gunakan untuk menutupi wajahnya yang jelek. Sebelum dia selesai berbicara. Dia mengeluarkan ponselnya lagi. Dan berkata sambil mencibir. Saya ingin merekam video keseluruhan proses lalu posting di TikTok. Agar semua orang bisa melihat. Siapa itu Claudia. Sekolah gadis yang dulu sangat populer. Tapi dia sekarang benar-benar hantu. Hagrid berkata dengan malu-malu. Cukup Yana. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Yana mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Hagrid. Dengan sebuah tamparan. Yana tercengang. Dia membentaknya. Hagrid. Apa maksudmu? Kamu melindungi dia. Kan? Sepertinya begitu. Sepertinya aku salah menyalahkannya. Apa benar kamu yang terus melecehkannya di belakangku? Hagrid menutupi wajahnya. Sedikit ragu sesaat. Melihat dia masih tidak bergerak. Yana sangat marah dan berkata dengan gigi terkatuk. Oke. Kamu tidak ingin memukulnya. Kan? Oke. Mulai sekarang. Kita putus. Pergilah sejauh yang kamu bisa. Setelah selesai berbicara. Dia langsung berkata kepada dua gadis lain di sampingnya. Kalian berdua. Tangkap dia. Aku sendiri yang akan menghajar jalan ini. Hagrid buru-buru memohon. Yana. Aku tidak bermaksud begitu. Yana berkata dengan dingin. Aku tidak peduli apa maksudmu. Aku memberimu dua pilihan. Putus atau pukul wanita jalan itu dengan keras. Hagrid ragu-ragu sejenak. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Lalu dia mengepalkan tinjunya. Menatap Claudia. Mengertakkan gigi dan mengutuk. Claudia. Aku tidak pernah merayumu. Kamulah yang merayuku. Di depan seorang teman-temanku. Kamu bilang saya melecehkan kamu. Karena kamu yang memulai. Jangan salahkan saya bersikap kasar. Melihat ini. Yana menyekah senyum kemenangan di sudut mulutnya. Lalu berkata kepada dua gadis di sampingnya. Kalian berdua tangkap wanita jalan itu. Aku ingin merekamnya dari jarak dekat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.